Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 tapi kalau untuk BPNT tidak ada jaminan penyerapan beras dari petani kemudian penyimpangan pada restaurant ada peluang untuk terjadi penyimpangan kalau pada BPNT masih ada juga peluang untuk terjadi penyimpangan kadang-kadang antara penerima dengan pemilik warung terjadi kursi juga mereka tidak beli beras, beli sabun, beli yang lain-lain begitu kan ada juga yang beli jilbok, nanti saja lain dengan jilbok apa yang ada di sana kan begitu jadi sasaran juga tidak tepat juga kan kadang ini yang saya temui di lima kota yang baru saya kunjungi kemudian pendidikan mental kalau di rastra ini ada tanggung jawab karena membayar tapi kalau di BPNT ini kan mental berubah menjadi pengemis karena gratis jadi perlu juga kita pikirkan di sini kemudian persepsi stay older keluarga penerima merasa senang kalau KPM senangnya karena gratis kalau pada rumah tangga miskin lainnya senang kena bisa berbagi pada rastra kalau pada BPNT mereka kecewa dan cemburu, tidak ada dapat bagian kemudian petani merasa senang karena beras mereka dibeli oleh bulok, bulok nanti menyalurkan sekarang petani jadi khawatir tidak ada kepastian beras-beras jelek di petani itu akan dibeli oleh bulok bulok juga sekarang ditantang untuk memasuk beras dengan kualitas yang lebih bagus walaupun nama-nya medium tapi medium super kemasannya juga diatur secara pi mungkin yang dulunya 50 kilo, 15 kilo sekarang menjadi 5 kilo transparan apa akibatnya? kalau berasnya sedikit nampak jelek itu tidak diterima oleh apa? oleh KPM penerima akhirnya berasnya menempuk di outlet nantinya dikembalikan lagi ke gudang bulok risiko membuat bulok selanjutnya kalau untuk rastra ini Pemda ikut sibuk menyediakan macam-macam tadi dana talangan, dana pendamping, dana rastra otonomi kalau di BPNT ini Pemda agak santai hanya lihat-lihat sebagai koordinator kemudian kalau bank aja biasa kalau pada BPNT bank senang dapat nasabah baru pasti ada untungnya kemudian dana pemerintah akan ditaruh disana semakin lama dana ditaruh semakin besar bisa dimanfaatkan oleh bank kalau bulok untuk apa ini kan sudah biasa ini tapi kalau untuk BPNT bulok tertantang untuk menyediakan kualitas beras yang lebih bagus bulok juga pedagang dia akan menurunkan pembeliannya dan akan selektif dia kalau dulu itu bulok itu kan agak lebih enak juga sistemnya Vivo first in, first out dimana yang dulu masuk itu yang dulu dikeluarkan dari gudang sekarang berubah jadinya gigo good in, good out jadi kalau terjadi beras yang kurang apa yang jelek-jelek dari petani ditolak langsung ini tidak bagus sih ditolak langsung jadi yang menderita disini adalah petani lanjut ini yang diminta oleh PEK pada saya bagaimana kesiapan komponen-komponen di tingkat mikro umumnya menyatakan siap malah kalau pertanyaannya dirubah orang lain siap, anda siap enggak? oh siap, kan begitu kan tapi setelah ditutupi beginilah bentuk siapnya yang paling siap disini adalah kemensos dia itu pengagas dan pendana di dalam program ini kemudian kalau kelompok apa kemengko PMK memang siap karena beliau tanya membuat arut mat atau pedum kementan siap siaga karena dia harus membina petani petani yang tidak bisa menghasilkan beras dengan kualitas bagus ini tanggung jawab mentan nah itu kan kemarin malam mentan agak gembida kelihatannya kan waktu tertunda pelaksanaan rasta ditinjaunya ke petani apa kata beliau walaupun rasta tidak ada tapi harga di tingkat petani tetap stabil bahkan cenderung turun tentu iya kena bulan nak mau beli lagi kan tentu turun lihatlah ke pasar induk Cipinang pasti harganya naik tapi aneh kadang-kadang kan kalau bidokrak ini mau melihat harga ke pasar saya kan lebih dulu datang kurirnya kurir datang lebih dulu ini Pak Menteri mau lihat harga ini bilang stok stabil harga stabil dan stok memadai di hari yang sama saya juga cek juga Pak Ika saya telepon kawan saya Haji Haji Nazir bukan nama sebenarnya orang Padang penjual beras di Cipinang saya telepon Pak Haji ada beras medium saya perlu sekarang 100 ton untuk dikirim ke Puntianak apa aja Pak Haji itu ada sih ada cuma harganya diberarti kan stoknya sudah goyang gitu walaupun ada juga harganya sudah naik cobalah kalau mau apa itu kan jangan pakai apalah pakai protokol yang begitu ketat dimana masuk ke dalam baru tahu yang sebenarnya kan itu kemudian TNP2K ya siap-siap karena tugas dari TNP2K ini adalah menajamkan sasaran bukus dan ketuanya langsung Pak Wakil Presiden dan anggotanya seluruh menteri kalau saya tidak salah dia hampir sama dengan kabinet bayangan gitu kan nah ini siap-siap juga siap-siap dipromosikan kalau kerjanya bagus dan siap-siap juga dibubarkan kalau membobani anggaran negara kan begitu kan kemudian perumbu lo harus siap juga ini terpaksa siap terpaksa siap karena sebagai pemerintah kan bagaimana ditugasi untuk sebagai pemasok beras untuk ketahanan pangan harus siap ini perumbu lo ini kan tapi perumbu lo ini agak apa juga karena dia pedagang sudah sekarang sudah mulai dia menurunkan pembelian walaupun harga sedikit dinaikan hati-hati kemudian kalau pemenda kalau bahim bara sudah pastilah siap dia kan kena uangnya dan uang bisa diputarkan di banknya kan begitu kalau pembelah sekarang siap di tempat kena gak banyak kerjanya lagi kan selanjutnya kalau KPM ya siap siap tersenyum dapat bantuan dengan gratis kalau rumah tangga miskin non-bantuan yang gak dapat bantuan itu siap bersedih hanya ikut berharap mudah-mudahan tahun depan namanya masuk ke dalam daftar ini siap juga gak ada kata-kata yang tidak siap disini kemudian petani padi siap kecewa gak ada jaminan padi gabah yang dihasilkan itu akan dibeli oleh bulok bulok juga selektif untuk pembelian berikutnya disiaplah untuk kecewa kemudian spekulant siap menolong dalam tanda tanya betulkah menolong atau mencengkerang menggunakan situasi dalam kesulitan mencari kesempatan itu tengkulak siap juga dia kemudian suara-suara pagan itu siap gagal kalau petani gak dibeli berasnya oleh bulok kemana mereka mau jual beras dicengkram oleh tengkulak tahun besoknya mereka gak mau lagi bertanam padi mungkin pindah ke tanaman lain kalau masih begitu juga dia berhenti aja jadi petani apa artinya artinya adalah produksi gabah padi di Indonesia menjadi menurun ketanahan pangan terganggu mau gak mau kita melakukan impor walaupun namanya limited import impor terbatas kan begitu jadi kalau ketanahan pangan terganggu suara-suara pangan gagal kemudian kedualan pangan hanya merupakan mimpi itu yang akan terjadi jadi ya teti juga kita lanjut sudah cukup pak atau masih ada lagi ada satu lagi ini oke boleh-boleh pak ini model baru juga selama ini kita kalau mau apa membicarakan kemiskinan programnya itu kan seperti apa menjahit sandal putus dijahit putus dijahit putus sekarang ini ada program baru yang kita coba kenalkan namanya beras bersubsidi untuk masyarakat kita tahu bahwa masyarakat yang suka beras medium ini sebanyak 70% kita lihat kan 10% dari Indonesia itu makanya non beras 10% beras premium 20% beras campur antara premium dengan medium 60% betul-betul poor medium jadi beras medium ini sudah disenangi oleh 70% dari Indonesia kita bikin sistemnya itu kan non-naman no alamat ini ribet sekali by name by address lebih kejemput dari subsidi BBM di BBM kita bawa mobil ke sana langsung diisi tidak ditanya ke TV alamat nama bapak siapa tapi kalau dengan beras ini kan banyak kali tanyanya kadang beras lebih urgen daripada BBM kan begitu cabut subsidi BBM tapi polanya ambil kita bikin sistemnya non-nola supaya agak lebih apa ya no nama no alamat kuota 10 kilo per orang per bulan atau secukupnya kemudian berasnya medium lokal harganya dibeli lah di tingkat petani harga 8.500 harga komersial kemudian jual 6.000 kenapa angka 6.000 kita tahu tadi kan harga rataan petani apa orang-orang miskin itu 6.400 sekarang jual 6.000 di pemerintah harus menyediakan subsidi untuk satu tahun 50,4 trion dari mana diambilkan dananya subsidi pupuk yang 25.000 trion cabut subsidi apa yang 21 trion gabung selesai selama ini kita salah untuk membangun pertanian kita subsidi pupuk apa yang terjadi pupuk subsidi yang harganya 2.000 1.800 itu kan hilang dia di saat musim tanam dia lari ke tempat lain pupuk ini juga punya harga diri oh gak dia untuk dijual murah dicarinya kebun sawit kebun karet bahkan sampai dia ke negara setangga pupuk Indonesia ini di subsidi hilangkan subsidi pupuk yang subsidi adalah gabahnya udah jadi beras yang baru subsidi beri mahal jual murah kan begitu nah ini yang perlu kita robah subsidi kita lanjut ini rekomendasi kita lakukan monef terhadap BPNT yang sudah jalan belum ada laporannya pihak lain yang mengandakan monef untuk ini kemudian kalau efesien dan fleksibel demokratis lanjutkan di kota kebun kota lain tapi substansikan lebih dulu beri pembimbingan dan pengawasan untuk kebun kota yang belum siap dengan semua persyaratan BPNT maka tetap dilanjutkan program rastra selanjutnya untuk jangka panjang perlu dipertimbangkan untuk meskipangan nona nona selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih